Hoasan Lun Kiam, pertikaian tokoh-tokoh perselatan jilid 15 bagian 42, pertarungan melawan si wajah 4 ARW AH Bian Kialiang. Sedangkan Bian Kialiang mengeluarkan suara dengusan, tak mengucapkan sepatah kata, tiba-tiba tubuhnya melompat melancarkan serangan yang cepat dan kuat. Tubuh Bian Kialiang bergerak secara aneh seperti menyambar ke arah kiri, tetapi serangan itu justru menuju ke arah kanan. Serangan yang dilakukannya itu membingungkan Ouyang Hong, karena ia sama sekali tidak mengetahui arah mana yang, hendak dijadikan sasaran oleh lawannya. Sedangkan Ong Tiong Yang yang menyaksikan pertempuran itu, diam dua merasa kuatir akan keselamatan Ouyang Hong, karena ia mengetahui bahwa Bian Kialiang adalah seorang jago tua yang memiliki kepandaian tinggi sekali. Di saat itu Ong Tiong Yang menarik nafas dalam-dalam, ia menyalurkan kekuatan lawakannya pada huditimnya. Karena jika Ouyang Hong mengalami ancaman bahaya, ia akan segera mempergunakan huditimnya itu untuk menyerang, guna menolongi Ouyang Hong. Keadaan seperti itu memang cukup tegang, karena tampaknya Bian Kialiang melancarkan serangan dengan kekuatan tenaga luwekang penuh tidak sedang dua lagi. Bian Kialiang berkata dengan suara dingin, jika engkau tidak mau mengatakan di mana sekarang inilah sin situa bangka itu berada, biarlah. Aku akan membinasakan dirimu. Dan Bian Kialiang bersiap-siap melancarkan serangan berikutnya, namun Ong Tiong Yang telah menghadang di depan Ouyang Hong menghadapi Bian Kialiang, sambil katanya dengan suara yang sabar, tahan matu Bian Kialiang jadi berkilat tajam. Kau hendak mencampuri urusanku bentak Bian Kialiang dengan suara yang tawar. Tetapi Ouyang Tiong yang membawa sikap yang tenang ia berkata dengan suara yang tetap sabar, tahan dulu, jika memang. Lopeh terus-terusan mendesak, berarti Lopeh tidak mengindahkan kedudukan Lopeh, bukankah dengan demikian sebagai orang golongan ciap kue, maka Lopeh akan menampar muka sendiri tanda tanya ditegur begitu oleh Ouyang Tiong Yang, tampak Blan Kialiang berkata tawar, Aku tidak memperdulikan kedudukan dan gelaran, kalau renemang anak muda itu tidak mau menurut perintahku, biarlah akanku potong dua tubuhnya, engkau tidak perlu mencampurinya mendengar ancaman Bian Kialiang, Ong Tiong Yang tersenyum sabar, katanya, sejak tadi pintu melihat Lopeh selalu membawa sikap yang keras, walaupun berurusan dengan kaum Boampua, ternyata Ciampua tidak mengindahkan kedudukanmu, Tidakkah itu menimbulkan perasaan malu? Mendengar sampai di situ, rupanya Bian Kialiang tidak bisa mempertahankan kesabarannya, dengan metaberingasi yang membentak, kau mau menyingkir atau tidak tampak Ong Tiong yang tertawa-tawar? Bian Kialiang sudah tidak bisa menahan kemarahan hatinya, ia mengeluarkan suara seruan nyaring, tahu dua kedua tangannya diulurkannya, maksudnya hendak mencengkeram Ong Tiong Yang. Ong Tiong Yang memiliki sinkang dari aliran putih dan lurus, maka serangan hud timnya merupakan serangan bisa menindih kekuatan sesat yang dimiliki, Bian Kialiang. Terpaksa Bian Kialiang melompat mundur dari tempatnya, karena jika tidak tentu perutnya akan tertotok oteh bulu dua hud tim tersebut. Di waktu itu Aoyang Hang berkata daagan dingin kepada Ong Tiong Yang, Toti Yang, Minggir, biar aku yang menghadapinya dan sambil berketa begitu, ia melompat ke depan melintang di depan Ong Tiong Yang. Gerakan yang dilakukan Aoyang Hang membuat Ong Tiong Yang terkejut, cepat dua ia menarik pulang hud timnya. Aoyang Hang telah menekuk kedua kakinya, ia mengambil sikap berjongkok. Sikap yang diperlihatkan Aoyang Hang membuat Bian Kialiang dan Ong Tiong Yang jadi haran. Mereka tidak tahu entah apa yang hendak diakukan Aoyang Hang. Waktu itu tampak Aoyang Hang sambil berjongkok seperti itu telah mengeluarkan suara ngerok, ngerook, beberapa kali, dan tahu dua kedua telapak tangannya didorongkan kepada Bian Kialiang. Semula Bian Kialiang hanya berdiri tertegun melihat kelakuan Aoyang Hang, namun akhirnya ketika melihat pemuda itu memergunakan kedua telapak tangannya mendorong seperti itu, ia jadi terkejut sekali. Karena gulungan angin yang kuat dan santar telah menyambar ke arah dirinya. Cepat-cepat Bian Kialiang telah menangkis dengan mengibaskan tangannya. Tetapi tidak urung waktu tenaga mereka saling bentur, tubuh Bian Kialiang jadi terhuyung-huyung tiga langkah ke belakang. Sedangkan Aoyang Hang sendiri mengalami hal yang kurang mengembirakan. Tubuh yang dalam keadaan berjongkok itu terpental dan terjengkang ke belakang. Untung saja Aoyang Hang cukup gesit dan cepat sekali bisa mengerahkan tenaganya. Di saat itu, tampak Bian Kialiang telah berdiri dengan matel, terpentang lebar dua. Apakah ilmu silatmu seperti itu juga diajarkan situa bangka losin kepadamu Aoyang HNG mengeluarkan suara tertawa. Engkau tidak perlu menanya kau perihal guruku, karena percuma saja. Jika memang guruku berada di sini, tentu dengan mudah kau akan dihajarnya hingga babak belur. Jika mendengar rejekan Aoyang Hang, Bian Kialiang meluap darahnya, dengan cepat menggerakkan kedua tangannya, berusaha mencengkeram batok kepala Aoyang Hang. Namun Aoyang Hang berkelip dengan cepat, dan Ong Tiong Yang yang berada di samping Aoyang Hang mempergunakan hudit timnya menyerang tubuh Bian Kialiang. Dengan demikian terpaksa Bian Kialiang harus menarik kembali serangannya karena jika ia meneruskan serangannya kepada Aoyang Hang, jelas ia sendiri akan menjadi korban totokan hudit tim yang dilancarkan Ong Tiong yang di mana jalan darah pada pinggangnya akan tertotok oleh bulu-bulu hudit tim tersebut. Bian Kialiang menggerakkan kedua tangannya yang diangkat ke atas, ia memusatkan seluruh kekuatan lewatkannya pada kedua telapak tangannya dan melakukan serangan, serangan yang dilakukannya itu menimbulkan angin berkesiuran keras. Tetapi Aoyang Hang dan Ong Tiong yang telah bersiap sedia, cepat dua mereka melompat mengelakkan diri dengan gerakan yang gesit, sehingga serangan yang diancarkan Bian Kialiang jatuh di tempat kosong, dan yang menjadi korban pukulan tersebut adalah meja yang terdapat di situ. Segera terdeogar suara berak keras sekali, di mana segera terlihat meja itu hancur terpukul oleh serangan Bian Kialiang, bahkan kayu dua meja itu telah menjadi berketing dua. Hal itu merupakan peristiwa yang mengejutkan sekali, sebab bisa dibayangkan betapa hebat tenaga serangan yang dilakukan Bian Kialiang. Ong Tiong yang tercekat hatinya, sedangkan Aoyang Hang tetap membawa sikap yang periang. Melihat serangannya tidak berhasil mengenai sasaran, dengan tidak sabar Bian Kialiang telah membentak, ayo kita mulai lagi Aoyang Hang yang melihat sikap lawannya yang tidak sabar, telah mengeluarkan suara tertawa mengejek dia berkata dingin, HMM, apakah engkau telah yakin bahwa kepandayanmu bisa dan sanggup menghadapi menandingi kepandayan kami ditanya begitu muka Bian Kialiang jadi berubah merah padam, memancarkan nafsu membunuh, ia juga berjingkrak sambil katanya dengan keras, Baik aku akan membuktikan kepada kalian, siapa adanya Bian Kialiang, dan setelah berkata begitu, dengan cepat Bian Kialiang menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat dengan gerakan yang sangat cepat. Kedua tangannya telah melancarkan serangan. Tangan kanannya melancarkan serangan kepada Aoyang Hang, tangan satunya menyerang Ong Kialiang. Waktu diserang, Aoyang Hang mengambil sikap berjongkok dan menekuk kedua kakinya seraya mengeluarkan suara seperti kodok menggerok, dan tahu-tahu kedua tangannya didorongkan menangkis serangan yang dilancarkan Bian Kialiang. Terdengar suara benturan yang kuat, tetapi kali ini tubuh Aoyang Hang tidak sampai terguling hanya bergoyang dua saja. Tubuh Bian Kialiang juga tidak terpental, hanya tergetar sejenak. Yang luar biasa, justru Bian Kialiang sekarang menghadapi dua orang jago muda usia namun memiliki kepandaian tinggi sekali, di mana ia pun tidak berhasil merubuhkannya. Hal ini membuat Bian Kialiang jadi penasaran sekali. Di saat itu, tampak Bilan Kialiang dengan penasaran mengeluarkan suara bentakan yang nyaring dan melancarkan serangan yang lebih gencar lagi. Setiap serangan dilakukannya merupakan jurus dua yang mengandung hawa mematikan. Maka dari itu Ong Tiong yang dan Aoyang Hang tidak berani terlalu ceroboh untuk menghadapi serangan Siahun Bian yang berangasan ini. Begitulah, cepat sekali mereka telah bertempur beberapa puluh jurus dalam sekejap metu saja telah dilewatkan. Aoyang Hang memperoleh kenyataan ilmu kodoknya, yaitu hal Mok Heng tidak memberikan hasil. Selanjutnya Aoyang Hang menghadapi lawannya ini dengan mempergunakan ilmu lainnya. Dengan mengeluarkan suara siulan yang nyaring, tampak Aoyang Hang berdiri di kaki kanannya, sedangkan kaki kirinya diangkat, jadi ia berdiri di kaki tunggal. Gerakan seperti itu adalah gerakan yang mirip dengan jurus kim ki toktit atau ayam emas berdiri dengan kaki tunggal. Namun justru yang luar biasa, sambil berdiri di kaki tunggalnya itu, Aoyang Hang berputar-putar tidak hentinya. Tubuhnya seperti juga sebuah gasing saja. Bian Ki Itliang yang melihat keel bertempur Aoyang Hang aneh, jadi tertegun kembali, ia pun harus berpikir keras, berusaha mencari jalan untuk merubuhkan lawannya. Pertempuran begitu serunya, mereka saling gempur dengan menggunakan tenaga yang besar karena harus saling mengimbangi serangan dua lawannya secara bergantian. Pertempuran seru ini berlangsung dalam waktu yang panjang, akhirnya kedua jagoan muda ini pun terdesak dan jatuh di bawah angin. Bian Ki Itliang terus melancarkan serangan duanya, tenaga serangan yang dilancarkan oleh Bian Ki Itliang memaksa Ong Tiong Yang maupun Aoyang Hang selalu harus main mundur. Namun Ong Tiong Yang dan Aoyang Hang tidak menyerah mereka selalu membangi dengan melancarkan serangan balasan, walaupun setiap serangan mereka akhirnya selalu berhasil dipunahkan Bian Ki Itliang. Begitulah, ketiga orang ini bertempur hampir seratus jurus lebih, tetapi Bian Ki Itliang hanya berhasil mendesak kedua lawannya tanpa sanggup untuk merubuhkannya. Waktu pertempuran tengah berlangsung dengan seru, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan biru. Dan di tempat tersebut telah bertambah Iagi dengan seseorang. Ong Tiong yang telah mengelakkan diri dari serangan Bian Ki Itliang, Ia mempergunakan kesempatan tersebut untuk melirik, segera ia mengenali orang baru datang itu, yang tidak lain adalah si gadis Sili. Aoyang Hang juga rupanya telah melihat kedatangan Li Siu Mei, ia menyalurkan kekuatan tenaga lukangnya untuk mendesak Bian Ki Itliang, dan waktu lawannya itu melompat mundur. Aoyang Hang berkata, Nonali, tidakkah engkau ingin membantui kami menghajar kambing tua ini Li Siu Mei yang berdiri? Tiga tombak dari gelanggang pertempuran itu mengeluarkan suara tawa yang nyaring, merdu sekali suara tertawanya, dan ia pun berkata dengan suara yang manis dan lembut, Sayang sekali aku tidak memiliki kepandayan yang berarti jika memang aku ikut bertempur, jangan dua nanti aku akan terluka dan terbinasa di tangan si tua bangka itu mendengar dirinya pulang pergi disindir sebagai si tua bangka. Muka Bian Ki Itliang jadi merah padam karena gusar, ia memperhebat serangannya kepada Aoyang Hang dan Ong Tiong Jang. Haya, haya, kalian harus huti-hati teriak Li Siu Mei sambil tertawa kecil. Dan sambil berteriak begitu, seperti orang kaget, tangan kanannya juga bergerak dua seperti menunjuk. Bian Ki Itliang terkejut, karena ia merasakan menyambarnya angin serangan dari senjata rahasia di belakang dia. Hal itu membuat Bian Ki Itliang harus menunda serangannya kepada Aoyang Hang dan Ong Tiong, Yang, untuk mengelakkan diri dari samberan senjata rahasia tersebut. Sambil berjongkok memiringkan tubuhnya Bian Ki Itliang mengibaskan lengan bajunya, maka samberan senjata rahasia itu ternyata adalah belasan batang jarum, telah gagal mengenai sasarannya dan runtuh ke atas tanah. Rupanya sambil menggerak dua kantangannya Li Siu Mei melancarkan serangan dengan senjata rahasianya itu untuk membantui Ong Tiong Yang dan Ooyang Hong, memecahkan perhatian Bian Ki Itliang. Sekonyong dua Bian Ki Itliang menjejakan kedua kakinya, tubuhnya seperti terbang cepat sekali melesat ke samping si gadis. Belum lagi kedua kakinya menginjak tanah, justru ia telah membarengi melancarkan serangan dengan mempergunakan telapak tangan kanannya. Li Siu Mei yang tidak menyangka bahwa Bian Ki Itliang akan melompat ke dekatnya, telah berusaha mengelakkan diri. Tetapi serangan datangnya begitu tiba-tiba sekali, membuat Li Siu Mei walaupun ia berkelit dengan cepat, tidak urung pundaknya kena keserempet telapak tangan Bian Ki Itliang. Li Siu Mei mengeluarkan suara jeritan yang cukup nyaring, sedangkan Bian Ki Itliang tampak melompat lebih dekat lagi melancarkan serangan kepada si gadis yang telah berhasil diserangnya. Kembali Li Siu Mei menjerit kesakitan, ia berusaha menggerakkan kedua tangannya untuk balas menyerang. Tetapi Bian Ki Itliang melancarkan serangannya begitu cepat, dengan sendirinya kembali Li Siu Mei harus terpentau oleh desakan tenaga serangan yang begitu keras dan kuat. Ong Tiong Yang dan Nau Yang Hang yang melihat keadaan Li Siu Mei terancam bahaya tidak kecil, cepat dua melompat dan membantui si gadis, dengan melancarkan serangan yang berbareng kepada Bian Ki Itliang. Serangan yang dilakukan oleh Ong Tiong Yang dan Nau Yang Hang memang bisa membendung tenaga serangan Bian Ki Itliang, sebab jago tua itu terpaksa harus menghadapi serangan Beng dilancarkan Nau Yang Hang dan Ong Tiong Yang. Mempergunakan kesempatan itu, tampak Li Siu Mei menjejakan kakinya menjauh dari Bian Ki Itliang, wajah si gadis agak pucat, tubuhnya menggigil, tadi ia nyaris terluka di tangan si jago tua yang ganas dan berangasan itu. Waktu itu Bian Ki Itliang melimpahkan keganasan dan kemendungkolan hatinya kepada Ong Tiong Yang dan Nau Yang Hang, di mana serangan dua yang dilacarkannya lebih dahsyat dari yang tadi. Ong Tiong Yang dan Nau Yang Hang jadi terdesak hebat. Napas Ong Tiong Yang juga mulai memburu, sedangkan wajah Nau Yang Hang mulai dikucuri oleh keringat yang deras sekali. Mereka berdua sangat letih sekali. Bian Ki Itliang yang melihat keadaan kedua lawanya itu, jadi giranglah teah memperdengarkan suara mendengus dan kemudian katanya dengan suara yang tawar, hari ini jika aku Bian Ki Itliang tidak bisa membinasakan dirimu, biarlah aku tidak akan mengembara lagi di dalam rimba perselatan dan sambil berkata begitu, kedua tangannya berkesiuran lebih cepat dan kuat. Li Siu Mei yang tadi mengalami hal yang kurang mengembirakan, di mana dirinya nyaris terluka di tangan Bian Ki Itliang, sekarang tidak berani terlalu dekat dan ia tidak berani menimpukan senjata rahasianya lagi, sebab gadis itu mengfah tenaga dalam yang dimiiki, Bian Ki Itliang telah mencapai tingkat tinggi sekali. Aoyang Hang dan Ong Tiong Yang Diam Dua telah mengeluh di dalam hatinya, karena mereka tidak pernah menyangkanya bahwa Bian Ki Itliang merupakan seorang jago tua yang benar dua memiliki kepandayan demikian tinggi. Tetapi sekarang mereka telah terlibat dalam pertempuran seperti ini, memaksa Ong Tiong Yang maupun Aoyang Hang harus berusaha mengeluarkan seluruh kepandayan yang ada pada mereka untuk melindungi diri masing dua. Di saat itu, Aoyang Hang yang merasakan tenaganya telah banyak berkurang, tengah memutar otak, sampai akhirnya waktu ia merasa jika bertempur sepuluh jurus lagi dirinya akan merubuh di tangan Bian Ki Itliang, dan tidak bisa menghadapi serangan selanjutnya dari lawannya. Aoyang Hang memikirkan sebuah daya. Dengan mengeluarkan suara bentakan kerasia melancarkan serangan ke arah dada Bian Ki Itliang, waktu Bian Ki Itliang meloncat mundur mengelakkan diri, kesempatan itu dipergunakan oleh Aoyang Hang itu untuk menyikirlah pun berkata dengan suara nyaring, Tahan, aku hendak bicara katakanlah seru Bian Ki Itliang dengan suara yang tawar. Aku bersedia mengatakan di mana beradanya guruku sekarang ini kata Aoyang Hang. Muka Bian Ki Itliang berubah berseri sejenak, tetapi kemudian jadi ganas dan benis kembali. Cepat kau katakan, di mana kini gurumu itu berada tergur Bian Ki Itliang dengan suara yang keras dan mantap tajam sekali. Bagian 43, Tipu Daya Aoyang Hang Aoyang Hang tersenyum, tempat yang dipergunakan oleh guruku untuk mengasingkan dirinya itu merupakan tempat yang sulit sekali untuk dicapai. Yang perlu kau katakan, di mana kini gurumu itu berada bentak Bian Ki Itliang dengan suara tidak sabar. Cepat kau katakan, di mana Kim He Lo Sin itu Aoyang Hang sambil menaban diri, Ia berusaha untuk dapat berdiam diri tanpa mendesak hanya matanya saja yang memancarkan sinar sangat tajam sekali. Aoyang Hang tersenyum lagi, katanya dengan suara yang satu-satu dan hati-hati, Jika memang ef kau menghendaki aku membantumu memberitahukan di mana tempat sekarang ini guruku berada, Maka kau juga harus mengerti, bahwa kau harus memberikan imbalannya untukku, bagaimana? Kau setuju bukan apa syaratnya yang kuharapkan adalah imbalannya. Imbalan apa yang engkau kehendaki tentunya barang yang tidak murah Bian Ki Itliang tidak sabar, Ia mendesak, cepat katakan, imbalan apa yang engkau kehendaki. Jika memang engkau bisa memberikan padaku pelajaran dari seluruh ilmu silatmu, Maka aku akan memberitahukan tempat guruku berada, Bian Ki Itliang tampak jadi terkejut dan memandang tidak mengerti, Jika memang engkau bersedia mengajari aku seluruh ilmu silatmu, Aku bersedia memberitahukan di mana sekarang guruku berada, Beritahukan di mana tempat guruku berada, Tanda seru cepat katakan Bian Ki Itliang tambah tidak sabar, Kelak jika engkau hendak mengangkat aku menjadi gurumu, Aku tentu tidak keberatan tanda seru siapa yang kesudian mengangkat lelaki tua bangka Seperti engkau menjadi guruku, Tanya Aoyang Hang dengan suara mengejek muka Bian Ki Itliang jadi berubah merah, Tanyanya dengan tidak senang. Bukankah tadi engkau menginginkan aku mengajari engkau ilmu silat benar, Aku hanya menghendaki engkau mengajari aku seluruh dari ilmu silatmu dengan baik-baik, Tetapi aku tidak sudi mengangkat manusia seperti kau ini untuk menjadi guruku, Baiklah jika memang engkau menghendakinya begitu, Aku pun tidak keberatan kata Bian Ki Itliang kemudian dengan disertai tertawa mengejeknya. Ilmu apa yang hendak kau wajarkan dulu kepada ku tanya Aoyang Hang, Dan berapa banyak ilmu yang engkau miliki Bian Ki Itliang tertawa dingin, Katanya, soal itu bisa kita urus nanti saja mengapa harus nanti, Bukankah aku telah mengatakannya jika engkau telah mengajari aku seluruh ilmu silatmu, Baru aku akan memberitahukan tempat guruku berada, Tetapi sejak tadi bercakap-cakap Aoyang Hang juga telah bersiap siaga, Maka begitu melihat lawannya itu melancarkan serangan, Cepat sekali ia mengelakannya dengan melompat ke samping sambil memperdengarkan suara tertawa yang nyaring. Di saat itu, Aoyang Hang yang baru menyadari bahwa Aoyang Hang hanya ingin mempermainkan Bian Ki Itliang, Bukan bersungguh-sungguh hendak mengkhianati gurunya. Dan kesempatan bercakap dua seperti itu memang telah memberikan kesempatan buat Aoyang Hang dan Aoyang Hang yang beristirahat. Dia dua Ong Tiong yang jadi memuji kecerdikan yang dimiliki Aoyang Hang. Namun sejauh itu, tetap saja Bian Ki Itliang tidak bisa merubuhkan mereka. Li Siu Mei telah berdiri di luar gelanggang memperhatikan jalannya pertandingan. Berulang kali Li Siu Mei mengeluarkan suasana teriakan-teriakan kecil seperti kaget, Hal itu untuk mengalihkan dan memecahkan perhatian Bian Ki Itliang lah juga sering mengejek dengan kata-kata yang selalu membangkitkan kemarahan Bian Ki Itliang. Sejauh itu Nonali tidak ikut turun gelanggang dalam pertempuran Im, karena ia merasakan bahwa kepandayan yang dimilikinya itu memang tidak bisa mengimbangi kepandayan yang dimiliki Bian Ki Itliang. Jika ia memaksakan diri ikut bertempur, tentu hanya akan merepotkan Aoyang Hang dan Ong Tiong yang guna melindungi dirinya. Hal inilah yang tidak dikehendaki oleh Li Siu Mei. Dan ia hanya berdiri saja di luar gelanggang pertempuran itu sambil tidak henti-hentinya berteriak-teriak untuk memecahkan perhatian Bian Ki Itliang. Bertempur lagi beberapa saat, Ong Tiong yang yakin bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh kemenangan, karena walaupun bagaimana memang kenyataannya Bian Ki Itliang merupakan seorang lawan yang sulit sekali dihadapi, kepandainya juga sangat tinggi. Dalam suatu kesempatan, Ong Tiong yang berseru kepada Aoyang Hang, Heng Tai, mari kita tinggalkan kambing tua ini, tidak guna menghadapi dengan kekerasan. Oh tunggu dulu Totiang, kambing tua seperti ini seharusnya kita beri hajaran biar tahu rasa itu, kita lakukan nanti saja, sekarang yang terpenting kita berusaha meninggalkannya kata Ong Tiong Yang. Dan setelah berkata begitu Ong Tiong Yang juga berteriak menyampaikan kepada Li Siu Mei, Nonali, engkau pergi dulu meninggalkan tempat ini, kami berdua akan segera menyusul, Li Siu Mei tertawa kemudian katanya, Baik, baik, tetapi aku akan menantikan kalian di mana jangan kita bicarakan di sini, karena kambing tua ini yang telah menjadi demikian jinak tentu akan membuntuti kita terus, kau pergi saja dulu, nanti juga kita akan bertemu tanda seru dan setelah berkata begitu, Ong Tiong Yang memperhebat serangannya. Bahkan jurus-jurus ilmu pukulan yang dipergunakannya semakin lama semakin kuat, di mana ia telah mendesak Bian Kial Yang lebih bencar. Sedangkan Ouyang Hang juga tidak tinggal diam, ia melancarkan serangan dua yang lebih kuat kepada Bian Kial Yang. Di saat Bian Kial Yang tengah mengelakkan diri, justru kesempatan itu telah dipergunakan mereka untuk melompat ke belakang guna menjauhkan diri. Bian Kial Yang mengeluarkan suara tertawa dingin, sambil bentaknya, jangan harap engkau bisa meloloskan diri dari tanganku dan sambil berkata, begitu, Bian Kial Yang mengejarnya. Ong Tiong Yang dan Ouyang Hang seperti telah berjanji, mereka tidak mengambil satu jurusan, karena mereka telah membagi diri untuk melarikan kedua jurusan. Bian Kial Yang jadi terkejut sekali, karena justru kepada Ouyang Hang itulah ia memiliki kepentingannya untuk mengengetahui tempat tinggalnya Lo Sin. Sedangkan dengan Ong Tiong yang dia hanya benci karena Tojin itu memang terlalu usil selalu mencampuri urusannya, tetapi selain itu tidak terdapat urusan pula. Karena ini, akhirnya Bian Kial Yang mengerahkan tenaga melakukan pengejaran kepada Ouyang Hang. Ouyang Hang mengerahkan seluruh kekuatan ginkangnya, namun kenyataannya dia tidak bisa meloloskan diri dari kejaran Bian Kial Yang. Bian Kial Yang berhasil mengejarnya semakin cepat dan dekat. Ouyang Hang mengempos semangatnya dan berusaha melarikan diri lebih cepat lagi. Tapi jarak mereka semakin dekat, dan Bian Kial Yang menjejarkan kedua kakinya tubuhnya mencelat ke tengah udara, tahu-tahu meluncur menurut ke arah Ouyang Hang. Bian Kial Yang berhasil mengejar Ouyang Hang, langsung memperhebat serangannya, ia berusaha untuk menundukkan Ouyang Hang dalam waktu yang singkat. Bertepatan dengan itu, dengan tak terduga tahu dua Ong Tiong yang telah muncul pula di tempat tersebut. Hal ini disebabkan Ong Tiong Yang melihatnya ketika Bian Kial Yang mengarahkan pengejarannya kepada Ouyang Hang, maka Ong Tiong Yang merasa khawatir sekali akan keselamatan Ouyang Hang. Itulah sebabnya ia cepat-cepat berbalik arah ke arah larinya Ouyang Hang. Melihat Ong Tiong Yang kembali muncul di situ, Bian Kial Yang jadi mendongkol dan gusar, dengan munculnya Ong Tiong Yang berarti ia mengalami kesulitan untuk mencari tahu keberadaan Losin, gurunya Ouyang Hang. Di saat pertempuran itu tengah berlangsung dengan seru dan angin pukulan mereka telah berkesiuran keras sekali, justru terdengar suara langkah kaki yang ringan dan berkelebat sesosok bayangan, lalu tampak seseorang telah berdiri di luar gelanggang pertempuran. Baik Ong Tiong Yang, Ouyang Hang maupun Bian Kial Yang, mereka telah melihatnya bahwa orang tersebut tidak lain dari seorang lelaki berpakaian tungsiap panjang dan memakai selubung penutup muka yang berwarna merah. Bagian 44, ditolong si orang bertopeng merah. Dengan memakai topeng seperti itu, Ong Tiong Yang bertiga dengan Ouyang Hang dan Bian Kial Yang tidak melihat wajah lelaki yang baru muncul itu. Mereka juga telah melihat betapa orang itu datang dengan gerakan yang ringan dan gesit sekali, suara langkah kakinya hampir tidak terdengar jika memang bukannya mereka mempunyai pendengaran sangat tajam sekali. Di waktu itu tampak Ouyang Hang berusaha berteriak, Paman, inilah Bian Kial Yang yang perlu dibasmi Bian Kial Yang tertawa mergaiek. Hem, engkau tidak perlu menggerta aku, orang itu bukan sahabatmu dan juga engkau tidak mengenalnya kata Bian Kial Yang. Sedangkan orang secari kain merah, dingusan mengejek memang aku tidak. Yang menutupi mukanya dengan telah memperdengarkan suara sambil katanya dengan dingin, kenal dengan kalian bertiga setelah berkata begitu orang bertopeng merah tersebut berdiri di tempatnya tanpa bergerak, ia hanya menyaksikan jalannya pertempuran tersebut. Aoyang Hang yang sesungguhnya hendak menggertak Bian Kial Yang, jadi keceleh karena orang itu membuka maksudnya, ia jadi mendongkol sekali, maka katanya, jika dilihat dari kaya engkau berpakaian seperti itu, tentunya engkau seorang, dan Aoyang Hang tidak meneruskan perkataannya. Seorang apa tanya orang bertopeng merah itu ingin mengetahuinya. Aku tidak berani mengatakannya kenapa aku khawatir engkau akan marah apakah engkau ingin mengeluarkan kata-kata yang kurang ajar tidak lalu mengapa engkau khawatir aku nanti memarahimu tanya orang itu lagi. Justru aku khawatir setelah hal yang sebenarnya ku katakan, engkau akan marah padaku jika memang demikian, katakanlah kata orang bertopeng merah itu. HMM, dengur Sao Yang Hong, yang kemudian disusul dengan suara tertawa dinginnya. Aku tidak yakin engkau tidak akan marah dan baru berkata sampai di situ ia harus mengelakkan diri dari serangan yang dilancarkan Bian Kial Yang. Jika bukan perkataan kurang ajar, aku tentu tidak akan marah baik. Aku hendak mengatakan, jika dilihat dari Kial Engkau berpakaian seperti itu, tentunya atau setidak-tidaknya Engkau ini adalah seorang banci. Orang bertopeng merah itu telah mengeluarkan suara seruan mengandung kemarahan, tubuhnya juga bergerak sedikit. Rupanya tergetar menahan perasaan marahnya, tetapi ia telah memperdengarkan suara tertawa dinginnya dan katanya, baiklah, nanti setelah Engkau selesai bertempur dengan orang itu, aku hendak meminta pertanggungan jawabmu, apakah memang benar-benar aku seorang banci setelah berkata begitu. Orang yang memakai topeng warna merah itu telah berdiri di tempatnya mengawasi jalannya pertempuran tersebut. Bian Kiyeliang yang melihat bahwa orang yang bertopeng merah itu bukan kawan Ouyang Hang maupun Ong Tiong, yang hatinya jadi tenang. Orang bertopeng merah itu berulang kali mengeluarkan suara dengusan, lalu katanya, Bian Kiyeliang, apakah gelaranmu sebagai siahun Bian masih bisa dipergunakan terus? Bian Kiyeliang jadi terkejut. Mendengar dari kata-katanya, orang bertopeng merah itu rupanya kenal padanya. Tampaknya ia memandang rendah padanya Ouyang Hang dan Ong Tiong, yang, namun sambil melancarkan serangannya, ia menegur, siapa engkau aku ya aku adalah aku. Aku ingin mengetahui nama dan gelarmu sayang sekali aku. Tidak. Biasa. Memberikannya sekarang ini. Kenapa begitu bukankah anak muda itu telah mengatakan aku seorang banci, aku ingin memperlihatkan kepadanya nanti, apakah aku ini memang sama seperti apa yang disebutkannya atau memang perkataannya itu yang salah setidak duanya aku ingin sekali untuk merobek mulutnya yang lancang itu titik. Bian Kiyeliang tertawa-tawar, katanya, jika memang engkau merasa tidak seperti yang dikatakan pemuda itu, mengapa engkau tidak berani menyebutkan nama dan gelarmu hem, nanti juga engkau akan mengetahuinya tanda selusahut orang bertopeng merah itu. Tetapi apa yang kusaksikan sekarang ini, justru memperlihatkan bahwa kepandayanmu tidak memperoleh kemajuan sama sekali dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu hem, nanti setelah aku membereskan kedua anak domba ini, aku ingin meminta pengajaran darimu kata Bian Kiyeliang dengan suara mendengkol. Boleh, boleh, namun aku sangsi dan tidak yakin bahwa engkau bisa merubuhkan kedua bocah itu kata orang bertopeng merah itu. Mengapa begitu kepandayan mereka tinggi dan cukup lihai, sedangkan kepandayanmu tidak memperoleh kemajuan dalam 10 tahun belakangan ini, dengan demikian, aku yakin bahwa engkau tidak mungkin bisa merubuhkan kedua anak muda itu. Baik, baik, aku ekin memperlihatkan kepadamu bagaimana caranya Bian Kiyeliang memberikan pelajaran kepada mereka. Dan setelah berkata begitu, serangan dua yang dilancarkan oleh Bian Kiyeliang jadi semakin kuat. Angin serangan kedua telapak tangannya. Itu berkesiuran meneru-deru. Tetapi orang bertopeng merah itu mengawasi jalannya pertempuran tersebut dengan berulang kali memperdengarkan suara tertawa dingin. Di samping itu, juga terlihat betapa Nol N. G. Tiong Yang dan Nau Yang Hang melancarkan serangan lebih baik, karena setelah bertempur setian lama di antara mereka telah terjalin hubungan kerjasama yang lebih baik, di mana mereka melancarkan serangan secara bergantian dan juga saling melindungi. Orang bertopeng merah itu mengeluarkan suara tertawa mengejek berulang kali. Bian Kiyeliang merasakan dadanya seperti juga ingin meledak mendengar rejekan yang dilontarkan oleh orang bertopeng merah tersebut. Tetapi ia tengah melakukan pertandingan yang tidak bisa ditunda-tunda dengan Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang, dengan sendirinya tidak bisa ia memecahkan perhatiannya untuk melampiaskan kemendongkolannya kepada orang bertopeng itu. Saat itu tampak orang bertopeng merah itu berkata dengan suara dan sikap tidak acuh, ambil iangkah tegadim di kanan dan pukul di sebelah atas tantian dua dimau Yang Hang dan Ong Tiong Yang waktu itu tengah melancarkan serangan mereka, tetapi mendengar perkataan orang bertopeng merah tersebut, mereka jadi merandek, dan dasarnya memang cerdas, maka cepat sekali mereka bisa menangkap maksud orang bertopeng merah itu, yang katakan hanya merupakan petunjuk yang ditujukan kepada mereka berdua. Maka Ong Tiong Yang dan Ouyang Hong merubah kedudukan mereka, keduanya berusaha untuk melancarkan serangan menurut yang dikatakan oleh orang bertopeng merah itu. Hasil yang diperoleh Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang memang luar biasa, ketika itu terlihat betapa Bian Kiali yang berhasil digesak mundur oleh serangan mereka. Keadaan demikian mengembirakan Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang. Lalu apa yang harus kami lakukan lagi? Tanya Ouyang Hong cepat. Agar aku bisa segera berurusan dengankah setelah membereskan kambing tua ini orang bertopeng merah itu telah memberikan petunjuk-petunjuknya pula. Dan Ouyang Hong maupun Ong Tiong yang menurutinya. Bian Kiali yang kewalahan menghadapi serangan Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang yang menuruti petunjuk-petunjuk dari orang bertopeng merah itu. Dengan demikian membuat Bian Kiali yang jadi terkejut dan penasaran sekali. Waktu suatu kali ia mengelakkan diri dari serangan yang dilancarkan Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang, Bian Kiali yang telah berteriak, jika memang tanganmu gatal, silahkan engkau sendiri maju untuk main-main denganku. Jangan mengambil sikap pengecut seperti itu tanda seluruh orang bertopeng merah itu tertawa dingin, tetapi dia tetap memberikan petunjuk-petunjuknya kepada Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang. Semakin lama Bian Kiali yang jadi semakin terdesak dan sibuk mengelakkan diri ke kiri dan ke kanan, tidak jarang Bian Kiali yang harus melompat ke belakang sejauh beberapa tombak. Hal ini disebabkan ia memang jadi kewalahan dan jatuh di bawah angin setelah Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang melancarkan serangan mereka menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh orang bertopeng merah tersebut. Tampak Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang bersemangat saja, terlebih lagi orang bertopeng merah itu terus juga memberikan petunjuknya. Keringat memenuhi sekujur tubuh Bian Kiali yang, sampai akhirnya ia mengeluh juga, karena jika ia mempertahatakan keadaan seperti ini terus-menerus, tentu dirinya sendiri yang bisa celaka, di samping itu, jelas ia yang akan jadi pecundang. Dalam suatu kesempatan, Bian Kiali yang melompat mundur menjauhkan diri, ia memutar tubuhnya sambil berseru, nanti aku akan datang mencari kalian dan ia terus melarikan diri dalam sekejap mat celenyap dari pandangan. Orang bertopeng merah itu tertawa keras. Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang menghampirinya, mereka merangkapkan sepasang tangannya bersenjura memberi hormat kepada orang bertopeng merah itu, sambil mengucapkan terima kasih karena mereka telah memperolehes petunjuk dari orang bertopeng merah ini. Tetapi di saat Ouyang Hong dan Ouyang Hong tengah menjura memberi hormat, justru orang bertopeng merah itu mengibaskan tangannya. Hebat kesudahannya. Tubuh Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang seperti disamprok oleh suau kekuatan yang tidak tampak, tahu dua tubuh mereka terjung ke sejauh empat tombak. Untung saja Ouyang Hong dan Ong Tiong Yang memiliki ginkang yang tinggi dengan sendirinya mereka tidak sampai terbanting. Saat itu orang bertopeng merah itu tertawa keras, dan berkata, di saat itu orang yang pakai topeng merah berkata, Monyet dua kecil, ternyata kalian tidak memiliki kepandayan apa-apa, selain memiliki mulut yang kurang ajar, dasar monyet dua kecil. Aoyang Hong melompat berdiri dan berkata, Kau, kala tadi membantu kami, tetapi sekarang ini mengapa justru memaki kami ditanya. Begitu orang bertopeng mengeluarkan suara mengejek, Hem, tentu saja aku membantu kalian agar kalian tidak tercelakakan di tangan Bian Kialiang, sehingga aku bisa membuat perhitungan dengan kalian mendengar perkataan orang bertopeng merah itu. Aoyang Hong tertawa dingin. Kalau begitu, apa yang kudua ternyata tidak salah katanya. Tidak salah apanya bentak orang bertopeng merah itu dengan sorot matanya bersinar tajam, yang terlihat dari kedua lubang topengnya itu. Tentu tidak akan meleset apa yang telah kuduga, bahwa engkau, engkau dan Aoyang Hong tidak meneruskan ucapannya lagi. Aku kenapa tanya orang bertopeng merah itu sambil menatap tajam sekali. Kau seorang bansi sahutau yang Hong dengan berani. Kau suara orang bertopeng merah itu terdengar keras sekali, kemudiannya melancarkan serangan dengan tangan kanannya. Aoyang Hong hanya melihat berkelebatnya tangan orang bertopeng itu, tahu dua mukanya telah kena dihajar keras sekali oleh tempilingan telapak tangan orang itu. Keruan saja Aoyang Hong jadi kesakitan tubuhnya melayang ke tengah udara. Tetapi Aoyang Hong berhasil turun ke tanah dengan kedua kaki terlebih dulu. Orang bertopeng merah itu berkata kepada Ong Tiong, yang, dengan suara yang dingin, tadi dan sekarang, pemuda itu yang berani bicara kurang ajar engkau sebagai kawannya tentu juga seorang tojin yang tidak baik hatinya tanda seru dan sambil berkata begitu, tampak orang bertopeng merah itu menggerakkan tangannya dengan gerakan yang cepat sekali, akan melancarkan serangan kepada Ong Tiong yang. Tunggu dulu lociampu seru Ong Tiong yang yang mencegah kehendak orang itu melancarkan serangan, karena Ong Tiong yang yakin orang ini adalah seorang tokoh tua yang memiliki kepandayan tinggi sekali. Apa, yang hendak kau katakan tegur orang bertopeng merah itu dengan dingin? Aku hendak mengatakan Bapu alociampu telah salah paham, pelintuh dan sahabatku ini sesungguhnya bukan manusia dua rendah tetapi, orang bertopeng merah itu berkata dengan suara yang dingin. Hem, alasan apapun yang engkau kemukakan, dalam hal ini jenagan harap engkau bisa mengelakkan hajaranku sambil berkata begitu, tampak orang bertopeng merah itu mengerahkan tenaga dalamnya, dan ia melancarkan serangan dengan kuat, Ong Tiong yang mengetahui hal itu karena angin serangan tersebut berkesiuran kuat sekali. Sebagai seorang yang sejak kecil selalu berlatih diri dengan sinkang aliran lurus dan bersih, Ong yang mengetahui bahwa tenaga iwekang yang dipergunakan oleh orang itu merupakan ilmu tenaga dalam aliran lurus. Dan juga di saat itu, Ong Tiong yang melihat Kero menyerang orang tersebut mirip dua seperti ilmu silat dari Siaulin Siae. Tampak Aoyang Hong memaki dengan suara tidak senang, manusia banci hanya berani menghina yang muda tepiaknya. Orang bertopeng merah itu jadi menahan telapak tangannya yang hendak menyerang Ong Tiong, yang kemudian ia memutar tubuhnya menghadapi Aoyang Hong. Jika memang demikian, engkau rupanya hendak minta dihajar lagi, lalu belum lagi suaranya itu habis diucapkan tampak ia melompat dan melancarkan serangan pula kepada Aoyang Hong. Sebenarnya Aoyang Hong telah bersiap sedia hendak menghadapi serangan orang bertopeng merah itu, tetapi gerakan orang tersebut cepat sekali, sehingga tanpa ampun lagi ia telah kena dihajar pundaknya, tubuhnya berguling-guling di atas. Begitu cepat Kero menyerang orang tersebut di mana ia melancarkan serangannya dengan gerakan yang sangat aneh sekali. Hal ini benar dua membuat Tong Tiong yang jadi berpikir dua kali untuk berurusan dengan orang tersebut. Tetapi Ong Tiong yang juga menyadarinya bahwa ia tidak bisa berdiam diri saja menyaksikan Aoyang Hong disiksa oleh orang bertopeng merah itu. Maka ia melompat ke dekat orang bertopeng merah tersebut, ia juga menggerakkan huditimnya menyerang punggung orang itu, angin serangan huditimnya berkesiuran kuat. Orang bertopeng merah tanpa menoleh lagi mengibaskan tangan kanannya, menyempok huditim Ong Tiong yang. Seketika Ong Tiong yang merasakan betapa telapak tangannya itu, seperti pecah dan pedih sekali, tubuhnya juga tergetar keras. Waktu itu, orang bertopeng merah menggerakkan tangannya yang satunya, melancarkan serangan kepada Ong Tiong yang dengan tubuh agak dimiringkan. Serangan itu dilakukannya sangat cepat sekali, Ong Tiong yang hanya sempat melihat betapa serangan orang bertopeng merah itu meluncur ke arah dirinya, belum lagi ia keburu berkelit, saat itu tampak tubuhnya meluncur ke tengah udara terkena serangan yang menyempoknya dengan kuat sekali. Tetapi disebabkan Ong Tiong yang memiliki sinkang yang murni dan lurus bersih, lah bisa mengendalikan tubuhnya tidak sampai terbanting. Lain kali jaga mulutmu yang kurang ajar itu, kali ini aku mengampunimu dengan tidak merobek mulutmu, aku memandang pada tojin muda itu kata orang bertopeng merah, dan ia telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat dengan gesit, dalam sekejap matel, telah lenyap dari pandangan Mat Ong Tiong yang danau yang hong. Setelah orang bertopeng merah itu lenyap dari pandangan mereka, Ong Tiong yang menghela nafas. Orang itu memiliki kepandayan yang tinggi sekali, ilmunya sulit dijajaki, entah siapa dia tanda seru setelah berkata begitu, Ong Tiong yang menghela nafas panjang.